Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, terima kasih Selamat malam Dan pada hari ini Kita kedatangan Tawang-tawang siang Sahabat-sahabat Selamat sore Selamat sore Ya sebelum bicara lagi lanjut Mohon perkeluarkan diri Jumlah masing-masing Saya Eddie Gembut Gitaris, sekalian yang batu zikir, tidak soal Saya Jini Rang, saya Hans Vokal Dan selain tiga rekan tadi, disini juga ada postnya Beker Tali Pak Anish Rahyuti, ya, dan Mas Yuki Nah, datang disini, satu kolor ganteng sekarang Orangnya tinggi besar, ganteng Baik, sahabat-sahabat Bekasi, nanti sahabat yang mau tanya-tanya sama Greystrop Boleh segera nanti telepon ke 824-30119 Sebelum itu, kita dipanji dulu satu teman dari Greystrop Etanis, Esa, Antal Dan saya ingatkan kembali bagi sahabat-sahabat radio-sahabat Bekasi Kalau tanggal 9-11 nanti, Greystrop ini akan perform Di Bebek, Bali, Polsikara Mulai jam berapa, Mas Yudhya? Sampai jam 7 malam Jangan sampai kelewat, tapi kalau kelewat, menyesal sungguh itu Heheheheh Baik, eh, Mas Eji Ini kan grup legendaris yang kalau kita yang sudah bergen kejamannya Ya, kalau mendengarkan lagu-lagu Greystrop itu akan terpaku History dan emosionalnya Ya, saya pengen tahu, history Greystrop itu terbentuk Tahun berapa, asam-masam dan perjalanannya Dan Eji Gerasrop itu mulai Mulai ada Itu tahun 1984 Ya kurang lebih ya, sebelumnya juga aku sudah Sudah mulai di Nah, dibentuk Bernama Rere Sama Alkaru Mas Yudi Oh, main busnya Jadi, saya bergabung Itu Beberapa waktu sebelah itu Kemudian, apa, semangat Waktu itu dibangun untuk Satu festival band Oh, festival rock, selebrot rock itu Dimana itu? Di Surabaya Surabaya Nah, jadi Greystrop ini band Surabaya asalnya Kemudian Ya Alhamdulillah kita dapat juara favorit tahun 1984 itu Di festival itu Kemudian Terus Jadi Orientasi waktu itu Greystrop ini band Band festival Jadi Kalau kita dengerin di beberapa album Pertama Itu ada lagu langkah-langkah itu Ya format Lagunya seperti itu Orang lebih Sebelum Terus dalam perkembalannya berapa abun yang sudah di-gerasrop sampai sekarang itu, jadi yang bersama Almarhum Dayan itu 4 abun. Sebelum edar, beberapa hari sebelum edar tuh Almarhum Dayan meninggalkan kita semua orang. Kemudian kita vakum karena kehilangan ya, jadi sangat terpukul kita dengan kehilangan pergandaian Almarhum ini. Kemudian kita menutupi ngelesnya nih, bahasa ngelesnya nih, kita sibuk sendiri-siri sama beberapa band ya, session player sama ada band sama siapa, misalnya sama Mas Bang Iman Fals dan lain sebagainya. Sehingga di Resort nih vakum sampai tahun kemudian tahun 2000. Nah gitu, baru tahun 2000 dirimus kembali, kita bikin demo, bukan demo sebetulnya, jadi rekaman langsung, artinya rekaman jadi di musika waktu itu. Nah kemudian kendalanya ada di vokal, karena produser kurang bisa menerima penghargaan waktu itu ada penyanyi sebelum Hans nih. Akhirnya untuk mencari dari tahun 2000 itu, baru tahun 2007, kemudian kita mau Hans. Iya. Oh gitu ya. Tahun 2007 ketemu pasannya? Iya baik-baik aja. Itu liwanya Pak Luang Resort kita kenal banget. Kalau yang lahir-lahir kayak saya lahir. Bukan lahir, tak lahir. Tahun 97 lahir. Bahasa dia ini? Iya. 2009. 2009 ya? oh, berjumpa ya terus ke mas setelah itu Pak Kuh tertutup lagi, setelah lagi ketemu beliau-beliau ini kapan? jadi waktu itu ada teman kita dari pengusaha dari Jawa Timur mas Heri itu menawarin kita, gimana kalau beresok rekaman lagi? oh, boleh mas dengan dana yang beliau berikan kepada kita cukup, sebetulnya untuk satu album itu selesai dana yang diberikan berlebihan cuman itu tadi kita lanya balik tadi karena vokalis, kemudian tahun 2009 ketemu Hans ada lagi teman kita Pak Yus Rizal dari Jakarta, beliau menawarkan, ayo, besok aduh, saya ingin ya, saya support akhirnya ya, terpati-pati dari 2009 itu sampai ke akhirnya tahun 2016 awal itu kita ada tawaran dari RMI distribusinya KFC Alhamdulillah kalau saya dengar sih sudah 90 ribu sudah 90 ribu kopi yang sudah berada di bantuan dengan titul olaborasi baik, baik sekarang sekarang saya ke ini yang yang Deni Deni ya? mas Deni yang bule ini saya biar mas Deni itu dimana-mana ada dimana-mana kibar dari sejuta biar musim itu ya, apa sih? kapan ketemu sama pereka-pereka pembolaan drive-flop, terus apa yang membuat Mas Yudhi tertarik berdua kalau ketemunya sih udah sebenarnya sudah jaman di Slabaya dulu siapa orang Slabaya? Slabaya makanya emang bule bule jadi memang jaman itu ya saya sudah sering ya melihat mereka latihan terus main jaman jaman bule tahun sekitar tahun 8 7 8 8 ya bulan saya waktu itu sama Alpadung fokasinya di band-band festival gitu kita tempat latihan sama akhirnya lama gak ketemu Jakarta ya ketemu seproyek-proyekan aja akhirnya saya penjangan tangan ya sama tadi satu lagi belum belayarnya akhirnya kemarin pas 2016 saya ketemu WW ya ini diajakin sempat huyang kepala ya 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 banyak terluka ya ya banyak juga gak pecah ya itu kita ketemu lagi sama Hanyo lagi ya huyang ini menurut saya gak pecah kepala kepala eh dikepos ini ya ya itu awalnya ya terus kita main di acara yang seribu main ini ya 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 baik sama suara pecah sebelum nanti ke Mas Yayan vokalis karena kalau nanya vokalis agak detil karena mengaudisi vokalis itu bukan suara yang mudah itu sangat sulit ya ada pengalaman jadi sampai cocok segala macam itu perlu perlu pertanyaan yang menugit nantinya itu itu sebut pertanyaan lain lain kita nikmati dulu dulu ada lagu dulu grassrock itu yang saya senang saya juga termonisinya bergadis tersesat bergadis tersesat bergadis tersesat bergadis tersesat bergadis tersesat seperti apa kalau sahabat PRF tahu lagi pada monitor monitor ya jadi sahabat suara pecah dulu ada lagi yang cukup enak juga dulunya ada tersesat kita kembali dulu sebelum wawancara lebih lanjut bergadis tersesat kembali di acara sohib masih bersama saya Tandu Cepuloni dan dekat-dekat sepertinya manajernya juga sudah datang selamat sore Mbak Yanni ini 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 Mbak Yanti ya Mbak Yanti aduh saya sudah tidak maaf baik kita langsung alantar ke Mas Hayat Mas Hayat Yayat ya Hanshan Hansil ternyata kumpul dari salah satu jurnalisme ini orang yang masih suara pembaru Pak sananya Pak John 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 dan vokalis Chris Rock yang terkini dulu juga pernah jadi jurnalis ya di sini harapan ya tapi ternyata waktu lalu Masya, kapan pertama ketemu sama Mas Yipon? jadi awalnya sih ketemu di Facebook ya jadi waktu itu Rere gue pengumuman itu nyari vokalis ada di grup, aku lupa grup apa musisi gitu dan aku tau nih Rere, belum pernah cuman pas dilihat Rere, wah ini kenal nih apa tentang minjatnya di banyak band lah ya terus terus setelah di Facebook itu aku dia apa ajak temuan lah di studio musikal waktu itu terus di itu aku dikasih demo waktu itu gak tau kalo ternyata grassrock ini pas aku denger satu lagu kayaknya kenal lagu ini gitu kan sama satu lagu baru dari grassrock terus aku aku buka jari setelah itu jamming di studio aku ikut audisi ada beberapa terus setelah selesai disitu langsung ke kelolos dari itu ke studio rekaman di si bubur terus aku di 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 rekam suara aku sama ada apa apa yang di audisi juga terus ya akhirnya di rekam itu berapa minggu kemudian baru aku dipanggil kan coba kamu ke studio si bubur di rekam ini dan dari situ mulai mulai terlibat terlibat ya ini prosesnya kalo denger cerita seperti gampang aku tapi kalo audisi lokal baik yang membutuhkan maupun itu rumit ya Pak ya susah susah dan sahabat-sahabat lokasi jadi pokoknya datang di 9 Desember di Dekat Palingo cekala-cekala ternyata si Hans ini mukanya mirip-mirip si sama tuh penyanyi dewa itu no masalah 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 kan dari negara merados mirip-mirip mungkin kalo udah dada ya mungkin gini-gini jadi kalo penasaran yang penasaran datang ke Budak Bali pada 9 Desember pendataan gimana kenapa dia dipertimbangkan masih jadi portalis di Almargo ya iya ya jadi waktu itu pertimbangannya Hans ini masuk gitu ke ke lagu yang kita audisikan jadi lagu itu waktu itu ada lagu baru Matahari Sukma sama lagu yang tadi Hans bilang sudah cukup cukup akrab lagu bersamamu tapi musiknya kita harus mirip-mirip jadi ketika ada pilihan waktu itu beberapa penyanyi juga sih akhirnya kita milih ke Hans sekarang waktu itu Hans apa apa all out gitu ya dan aku lihat waktu itu Hans nih suaranya merdu gitu gitu jadi aku pikir lah boleh lah menyebab ini jadi masih sebenarnya masih test test case lah gitu ya tapi Alhamdulillah kebetulan apa agak lebih masuk lagi masuk lagi ya emang emang menjadi apa mengalir atau men-take-over ya men-take-over ya yang sudah tidak tidak bukan pekerjaan yang mudah untuk pelatihan serius dan secara wajar baik sahabat suara Bekasi nanti kita juga akan mau wawancara dengan ibu manajernya cantik loh kayak di Rahman ya kalau saya lihat dari jauh ini aduh mbak juga termasuk sama Mas Yudi Mas Ayus Wahyu ini manajer dari Bebek Bali pergimangan-pergimangan kenapa Gresor di performkan di Bebek Bali seperti apa nanya akan saya tanya apa saja yang akan dibenar oleh Bebek Bali pada saat Gresor perform mungkin saya tak tanya Mas Yudi ya kenapa apa penunggu Bebek Bali Gresor baik saya berkasi kalau yang ini bertanya-tanya sama rekan-rekan Gresor boleh nanti berkasi ke 824 301 129 tapi sebelum itu kita dimanjutnya 1 kembang judulnya bersama kembali kita ke acara sohid bersama Gresor fan satu fan di Rantadas di negeri ini yang cukup memahak agar agar dari generasi tahun 80-an siapa yang gak tahu si Gresor makanya Mbak Indah Yanti sambil jatuh sisa iya 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 sekarang Mbak Indah Yanti ini memanage Gresor kekinian iya 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 dua saudara bangku yaitu vokalis mahaselah 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 yang suaminya dan iya 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 alasan apa Mbak sehingga memanage Gresor apa generasi sepertinya di dasarnya hmm sebenarnya gak ada yang khusus ya karena sebenarnya itu saya pekerjaan sebenarnya di salah satu tahun asing berhasil saya pernah ketemu sama Relly ini oh si bangkut aneh dan itu tadi oh aduh sorry ada yang ngobrol-ngobrol terus dia minta mbak bang bang saya itu dulu walaupun saya istrinya Yudi tapi saya tidak kena ikut campur apapun jadi sebenarnya kaget juga kalau saya tidak punya background mungkin kalau bisnis mungkin saya ada kalau saya beri banget tapi kalau untuk musik itu saya gak terlalu gitu tidak seperti yang apapun jadi ok lah boleh apa yang saya bisa tentu mungkin ya sambil diajarin juga saya bilang karena saya memang tidak punya teknologi ya kita ya jalan bareng-bareng aja iya gitu ya untuk ke depannya sih sebenarnya sih eee kita tuh pengennya menghadirkan acara yang besar karena kan kita udah nganggung 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 kita pengen supaya orang tuh tau sebenarnya kita tuh masih ada iya iya ya kalau kami duduk kita coba dari event ke event mengumpulkan kembali fans-fans kami dulu yang terus makanan mana money ya ya dress nation dress nation namanya ya oke kita publikasi kan ya terus terus ke depannya kita akan menuju ke arah sana jadi itu kalau hanya berarti di sini ini insya Allah nanti akan bikin single single album ya seperti itu ya praktis sudah berapa lapan ya 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 teman-teman ini baru 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 aja jadi kita sebelumnya ada ada manajer cuma manajernya apa sedang belusukan ke kota malang ya ini ini ya ya mungkin mungkin ada story juga ya mau gak mau ya kalau seluruh basis pantikan inusional ya ada lah hehehe ya baik Mbak Yanti kalau nanti bikin event-event karena disurutasi juga siap bekerjasama ya pasti karena Allah s.w.t. telah mengambilkan anda-anda semua hari ini berarti tidak eh ini perjualan ya itu kan yang lama ya benar-benar soalnya yang lama ini 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 baik Mbak Yanti mudah-mudahan baca kita juga beri siap waktu seperti ini satu tim lah karena ini sih gara-gara masukin hehehe hehehe dan Insya Allah karena sebenarnya kita juga serang siap langsung ya oh langsung ya ses sebut hehehe saya mau presentuare buat fans Gresto saksikan kami tanggal 9 Deceber di acara Rock Standing Legend di Bebek Baru di Kepul Cikaran kamu yang akan membawakan lagu-lagu yang dulu hits seperti ah Gadis Tersesat person Gadis Tersesat Gadis Tersesat Bersamamu Bulan Sabi dan Bulan Sabi dan masih banyak lagi lagu-lagu baru juga lagu-lagu baru juga ada tanpa batas waktu dulu ya tuh tuh lagunya Mas Yudi ya Hai hehehe jangan nangis jangan nangis semuanya hehehe oke kita sampai ketemu di Bebek nanti iya sahabat-sahabat bekas itu Mbak Indah Yanti ya orangnya wajahnya orang sahabat-sahabat nanti juga ada secara langsungnya mungkin ada beberapa sahabat yang sudah monitor secara langsung dia amin dia sesuatu yang melihat di Bekasi adem wajahnya adem dia wajah panggil hehehe itu dari istri dari Ahmad Mas Yudi Sekarang Mene dan beliau nanti saya percuali Bekasi semua untuk hadir tanggal 9 Desember di Bekasi sekarang tempat yang paling presidius di Bekasi itu waktunya misalnya kualitas adib belum ada 2 panik sekali hehehe baik banyak terima kasih Pak saya geser ke Mas Yudi Mas iya Mas sehat Mas amin terima kasih Bekasi kembali gimana Mas perkembangannya Alhamdulillah sampai saat ini masih berkifat ini mengarahkan event-event reguler maupun event secara 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 periodik itu khususnya memanggil menampilkan sukses artis kualitas kualitas memang kita masih pada orientasi yang legend ya sehingga Pak Yopi selamat maupun Pak Yopi 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 jenis 10 V Yopi 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 Banyak revolusnya ya Tonton gratis, makan sayang, dapet poche Ya, mudah-mudahan mas berkembang Sekarang jumlah listonan Raja Jawa Bekasi Sudah ambil 800 ribu, juga beberapa orang lagi Untuk tarik kita, tahun ini 1 juta Kalau sampai 1 juta, kita akan event nanti BFF itu, kita kiri semua perform barang Oh, berkembang terakhir Uyuh, 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 Uyuh